Nah untuk hari ini aku yang masak teman-teman ya ini udah aku siap-siapin juga ya udah aku iris-irisin juga gitu ya tinggal apa ya namanya tuh kayak praktis gitu masaknya tinggal jebur-jebur aja mudah sekali teman-teman ya gampang didapat juga bahannya dan ini yang yang paling apa ya aku garis bawah ini ini tuh apa ya namanya tuh bikin kita tuh jadi nafsu makan gitu ya pakai kuah ini hmm hmm Halo everybody seperti biasa jumpa lagi bersama gue Reli Manuel dan istriku Riri Febriana di dunia RR nah hari ini aku lagi BM banget ini enggak tahu makanannya ada di daerah mana-mana ya ikan asin ditumis pakai petek Wow enak banget itu ikan asin ditumis pakai petek ya terus pakai irisan cabe gitu ya Nah daripada penasaran seperti apa langsung aja yuk kita buat let's goy-goy nah untuk hari ini aku yang masak teman-teman ya nih udah aku siap-siapin juga ya udah aku iris-irisin juga gitu ya tinggal apa ya namanya tuh kayak praktis gitu masaknya tinggal jebur-jebur aja nah ikutin terus aku masak ya jangan kemana-mana let's goy ah 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 wah wah ini dia temen-temen ya sudah jadi sudah mateng begitu simple mudah ya temen-temen pasti semua di seluruh Indonesia pasti bisa bikinnya ini ya itu eh gimana ya eh apa ya mudah sekali temen-temen ya gampang didapet juga bahannya dan ini yang 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 paling apa ya aku garis bawah ini ini tuh apa ya namanya tuh bikin kita tuh jadi nafsu makan gitu ya emang makanan-makanan sederhana kayak gini tuh yang menggugah selera gitu gitu yang lebih lebih yang lebih lebih nafsu makan itu justru malah makanan makanan-makanan sederhana gitu dibanding sama makan-makanan hek ya ya kan Neng oh iya nggak jauh kalah ini ya hmm nah karena ini sudah mateng tadi aku juga udah icip-icip ya walaupun aseseningnya cuman pakai tiga macam aja tapi ini rasanya wow enak banget ya terus rasa pedes irisan cabenya tadi ya ini tuh jadi bikin pedes gitu jadi kayak asin pedes gitu rasanya wuuuuhh wah akhirnya bakal menggugah selera ya kamu nangasamarin hehehe hehehe hmm baiklah karena ini sudah mateng tidak boleh dilemankan saja apalagi didiamkan ya harus buru-buru dimakan gitu ya tapi ada baiknya sebelum makan kita baca doa dulu mari berdoa amin yang belum makan ayo kita makan bareng ya yang di jalan yuk pesen makannya buat yang sudah makan kalau kuat kita makan lagi wah kalau ini aku yang pertama ya kan aku yang masak hari ini wow ini kuatnya ada petai-petainya gitu ya hehehe petai lopers dimanapun kalian berada kalian harus nyobain ya ikan asin dimasak kayak aku gini ini enak banget ya tapi lebih enak lagi nih kalian bikin sayur oyong itu lebih enak lagi hehehe jadi makan ini pakai sayur oyong gitu itu endul ya kalau disini aku nggak bikin sayur oyong karena apa ya ini aja udah enak banget ayo buru aku nungguin ini hehehe aku mau ikan yang kecilnya satu aduh aku mau ikan kecilnya satu aduh cuci banget sih satu terus ikan pedahnya mana ini ikan pedahnya ini ya aku jadi kecil dia hehehe dipotong aja kan yang besarnya ini ikan pedah ya aku buntutnya aja awas tumpah-tumpah nih hmm risio mana ya di sana tadi aku bawa kesini nggak nggak ada kok nggak ada nggak ada kamu yang kesananya lagi henggak bisa disana aja wah enak banget kuahnya yang pedes pedes asin ayo udah pada makan belum kita makan bareng teman-teman ya Wah enak banget ini dari kuahnya aja menggugah selera ini aduh apalagi kena lalapapan begini wow wuuh makan Mari makan teman-teman ya Waduh Endul ini ya aku suka banget ikan asin buat pencinta ikan asin kalian bisa coba ya resep ini ya ini tuh aku pernah makan di ini ya di pencok waktu di pencok ya di warung nasi gitu aku pernah pesen ini ikan asin temis petek kayak gini enak banget hmm 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 enak hmm hmm pakai kuah ini hmm 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 jadi itu aku mau bikin sambal cuman nggak jadi karena udah pedes teman-teman kalau aku bilang pedes udah pedes waktu berat lino sisi jiatur panas 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 selamat menikmati 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 semuas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dikasih Tidak mau kelewatan nikmatnya Wah, enak banget Rish Habis dia, itu daun bawangnya sini-sininya Aku aku makanin semua Wow, kayak akan rempah-rempah Uit Sampai jumpa. Ini tuh kuahnya bikin meler, teman-teman ya. Udah gitu ada aroma daun jeruknya enak tuh jadinya. Kayak berteman aja mereka tuh. Aduh nikmat banget teman-teman di rumah jangan sampai pada gak nyobain buat ya. Ikan asin ditumis aja terus pakai garisan cabai ya. Wah endul banget. Aku makan sampai gak ada suaranya. Tapi enak gitu ya. Tinggal lep-lep gitu ya. Seru jadinya ya makannya keliatannya. Jadi bisa menikmati sensasi masakannya. Habis. Juara dua. Aku juara satu ya. Lahap banget soalnya aku tadi. Ini tuh emang bener-bener bikin selera makan meningkat ya. Nah teman-teman. Jadi udah selesai kita makannya. Wah enak banget. Enak banget. Karena udah ada rasa asin. Pedus. Uff campur-campur deh enak banget pokoknya. Pokoknya buat kalian. Jangan lupa selalu dukung Youtube Dunia RR. Selalu support. Selalu sematin. Selalu komen positif. Ambil sisi positifnya. Buang negatifnya. Terus jangan lupa di like, share, dan subscribe. Subscribe yang belum subscribe. Pencet tombol loncengnya. Biar kalian gak ketilang vlog-vlog terbaru dari Dunia RR. Jadi notifikasinya masuk ke HP kalian. Terus. Kalau kalian yang mau belanja atau beli. Sambal geprek daun jeruk Dunia RR. Kalian langsung aja check out di Shopee. Kalian langsung check out. Karena ini sambal geprek daun jeruk Dunia RR itu. Sensasinya berbeda banget dari sambal-sambal yang lain. Karena udah banyak banget customer kita yang udah nyobain the order sambal Dunia RR ini. Mereka semua reviewnya bener-bener sangat memuaskan. Karena mereka bener-bener excited banget. Kak rasanya kok enak banget. Kak ini enak banget. Sangat seriusan jatai gitu sambalnya. Aku pengen order lagi. Dan bahkan ada yang order berulang-ulang. Terus sambal geprek daun jeruk Dunia RR ini. Bisa jadi bumbu masakan kalian. Jadi kalau kalian gak mau repot. Mau ngejer waktu. Mau langsung makan yang singkat. Mau masak yang singkat. Kalian langsung aja ambil sambal Dunia RR ini. Masukin ke wajan. Campur sama tahu tempe. Atau ayam. Atau ikan. Atau apapun itu. Yang mau pedes. Mau kayak mercau. Atau balado. Atau yang pedes-pedes lah ya. Itu kalian langsung air campurin. Kasih air. Langsung dia jadi. Terus kalau buat sambal geprek daun jeruk Dunia RR ini. Juga bisa jadi bumbu cocoran makan kalian. Jadi bisa makan ringan. Makanan berat. Sambal geprek daun jeruk Dunia RR ini. Bisa menyesuaikan ke semua seluruh menu. Jadi dia tuh bisa menyesuaikan gitu. Jadi cocok semua menu. Yang kuah-kuah juga bisa ya. Terus. Apa namanya softwares ya. Yang mau sama-sama aku. Kalian langsung cekot juga di Shopee. Ini kadar airnya 40%. Jarang-jarang kadar air softwares itu ada 40%. Rata-ratanya cuma 30-32 gitu ya. Atau berapa gitu. 14% kadang. Nah. Jadi kalian langsung aja cekot softwaresnya. Karena kalau kadar airnya tinggi. Itu berarti dia bisa lembat di mata. Dipakai aktivitas seharian. Itu gak akan ngerasa kayak pake softwares. Gak akan ngerasa nganjel. Gak akan ngerasa kering. Jadi nyaman banget di mata. Jadi dipakai seharian aktivitas tuh. Ya nyaman aja kayak gak pake softwares gitu. Bahkan kadang aku suka lupa. Oh pake softwares gitu. Terus. Warnanya ada 4 warna. Ada warna brown, grey, green, sama blue. Terus ini motifnya tuh motif mata-mata kucing. Jadi mata kucing tuh kan cantik-cantik. Indah-indah ya. Jadi langsung aja kalian cekot. Kalian cobain sama gepek donjur dunia RR. Sama softwaresnya. Terus nanti pas udah sampe 10.000 subscriber. Kita akan bagi-bagi uang. Cudang! Bapak! Hujan! Sama kaos dunia RR! Nah, keluhnya untuk memenangkan 10.000 subscriber. Kalian wajib follow Instagram aku dan suami aku ada di bawah sini. Dan kalian juga wajib follow TikTok aku dan suami aku ada di bawah sini. Dan yang pastinya kalian sudah subscribe YouTube dunia RR. Terima kasih banget buat teman-teman di seluruh Indonesia. Kalian sudah stay tune terus di vlognya Dunia RR. Jangan pernah bosan-bosan ya. Tonton Dunia RR terus agar vlog Dunia RR makin berkembang. Apa ya? Untuk sambal kalian tidak usah ragu lagi ya. Karena walaupun kita masak B2 itu perabotan kita pisah teman-teman ya. Jadi untuk masak pribadi kita menggunakan alat masak yang pribadi gitu ya. Ya, perabotannya pribadi gitu. Terus yang buat jualan khusus jualan gitu ya. Dan yang B2 ya B2 gitu. Perabotannya beda lagi gitu ya. Dan sponsnya pun terpisah. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi ya. Untuk pesen. Karena aku juga menjaga banget gitu ya. Teman-teman aku juga muslim juga gitu agamanya. Jadi gimana ya? Sebelum kalian ngomong tuh aku udah hatam duluan gitu ya. Jadi tidak usah khawatir ya. Terus setiap kita membuat sambal ini. Kalau dia ngorder itu kita pakai apa yang apa namanya? APT. APT. APT pakai lagu yang lagi terkenal sekarang tuh. Apa yang? Yang ada di komis kestel. Itu APT ada. Nanti deh kamu tau deh. Itu APD. Pakai APD. Mengong dia. Pakai APD. APT ya? Pokoknya. ABD. APD. APD. APT. Capai deh. Pokoknya kita tuh selalu pakai apa ya. Perlengkapan yang lengkap gitu ya. Dari sarung tangan. Celemek gitu ya. Masker. Sampai penutup kepala. Jadi kayak kurang-kurang ninja gitu ya. Jadi. Higienis lah gitu ya. Terus kita juga apa ya. Menjaga banget gitu ya. Jadi buat teman-teman bisa lihat di spill produksi. Ada videonya ya. Kalian bisa tonton sendiri. Scroll aja ke bawah judulnya. Spill produksi. Sampai geprek daun jeruk. Sampai geprek daun jeruk. Dan untuk softline-nya kalian bisa pesen juga itu kualitasnya ori. Terus gak gampang pering di mata. Dan dapet bonus nih. Bonus. Dapet bonus apa? Dapet bonus itu ya. Tempat softlens. Sama kotaknya. Terus sama penjepitnya. Sama yang colokan mata tuh ya. Bukan. Ya kayak gitu lah namanya. Aku gak tau ya. Pokoknya jadi gak pake tangan. Terus dicolok aja gitu. Ada tongkatnya gitu ya. Tuh yang pake softline pasti ngerti. Dan teman-teman di rumah ya. Nah. Buat teman-teman juga yang mau endorse produk jualan kalian. Dan mau jadi sponsor. Mungkin di dunia RR. Kalian langsung aja hubungin nomor ini. Dan di dalam deskripsi vlog kita. Dan buat teman-teman juga yang mau ngerelin birthday party, private party, acara outdoor, acara kantoran, acara show, acara outdoor, acara apapun itu. Pengen ada DJ-nya kita berikut alat DJ. Atau tidak itu bisa nanti dikoordinasikan ya. Langsung aja kalian hubungin nomor admin di bawah sini. Dan di dalam deskripsi vlog kita. Baik. Kalau kayak gitu gue Relly Manuil dan Relly Fabriana. Kita mempamit undur diri dulu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Di dunia RR. Dadah. Wah. Ah ah ah. Terima kasih telah menonton!